Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Bidanopi dari Curet Bidan TV Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi mengenai apakah perempuan dengan kista ovarium mengalami sulit kehamilan tapi sebelum video ini dilanjut jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terupdate lainnya dan jangan lupa ikuti sosial media kami yang tertarik di kolom deskripsi serta kunjungi website kami di www.curhatbidan.com untuk informasi yang lebih lengkap dan untuk tanya jawab langsung dengan saya sendiri Kondisi kesehatan terutama organ reproduksi dapat sangat berpengaruh terhadap kehamilan yang sedang atau yang akan dijalani namun ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi kesuburan wanita sehingga membuatnya menjadi sulit hamil salah satunya adalah kista ovarium benarkah kista ovarium membuat wanita sulit hamil? kista ovarium sebenarnya tidak berbahaya jika segera ditangani dengan baik bahkan pada beberapa kasus kista ovarium bisa hilang dengan sendirinya tanpa diketahui namun kista ovarium bisa menjadi berbahaya jika bertambah besar tidak hilang dan pecah hal ini bisa membuat pengidapnya merasa tidak nyaman dan menyebabkan munculnya beberapa gejala penyakit sayangnya kista ovarium umumnya tidak menunjukkan gejala apapun saat ukurannya masih kecil sehingga pengidap merasa tidak curiga dan harus memeriksakan diri ke dokter wanita yang memiliki kista pada umumnya takut tidak bisa hamil banyak yang mengatakan bahwa kista bisa membuat tidak bisa hamil atau menyebabkan ketidaksuburan ada beberapa jenis kista tidak dapat mempengaruhi kesuburan dan masih bisa hamil namun ada beberapa jenis kista tertentu yang membuat wanita menjadi sulit hamil jadi apakah kista bisa membuat sulit hamil atau tidak ini tergantung pada jenis kista yang dialami beberapa jenis kista yang tidak mempengaruhi kesuburan sehingga tidak membuat wanita mengalami sulit hamil yang pertama kista fungsional kista fungsional merupakan jenis kista yang paling umum seperti kista yang tumbuh pada polikel atau korpus luteum jenis kista ini biasanya berkembang selama siklus menstruasi normal yang kedua yaitu kista denoma jenis kista ini tumbuh pada ovarium atau windung telur kista ini timbul pada permukaan ovarium kista jenis ini bisa berkembang cukup besar dan membutuhkan perawatan khusus untuk menghilangkannya namun umumnya kista denoma tidak mempengaruhi kesuburan yang ketiga adalah kista dermoid kista ini berbeda dengan jenis kista lainnya bedanya kista dermoid berisi jaringan seperti kulit dan rambut bukan berisi cairan kista jenis ini juga tidak mempengaruhi kesuburan sementara itu beberapa jenis kista ovarium yang dapat mempengaruhi kesuburan wanita adalah yang pertama adalah kista endometrioma ini merupakan kista yang disebabkan oleh endometriosis endometriosis merupakan sebuah kondisi ketika jaringan yang melapisi rahim tumbuh di luar rahim kista ovarium jenis ini mungkin dapat mempengaruhi kesuburan yang kedua adalah kista ovarium akibat sindrom ovarium polikistik atau PCOS sindrom ovarium polikistik atau PCOS merupakan suatu kondisi yang ditandai dengan banyaknya kista kecil yang tumbuh pada ovarium selain itu, tanda lain sindrom ovarium polikistik adalah periode menstruasi tidak teratur dan meningkatnya kadar hormon tertentu karena berhubungan dengan menstruasi yang tidak teratur maka sindrom ovarium polikistik dapat menyebabkan masalah kesuburan terhadap beberapa wanita sehingga membuatnya menjadi sulit hamil nah itulah tadi informasi mengenai apakah perempuan dengan kista ovarium mengalami sulit kehamilan semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk anda dan orang-orang sekitar anda lainnya terima kasih sudah mengikuti video kali ini jangan lupa like, komen, share, dan subscribe besar harapan kami kami mampu memberikan informasi kesehatan yang bermanfaat bagi keluarga Indonesia yang sehat dan sejahtera wassalamualaikum wr. wb